selamat datang kembali di channel media Badoz 1 kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara menggunakan dua aplikasi msfeder dalam satu laptop atau satu PC tapi sebelumnya silahkan support channel ini dengan cara klik subscribe kemudian tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan info terbaru dari media Badoz 1 baik sahabat media bersatu kita langsung pada tutorialnya yang pertama adalah kita harus mendownload aplikasinya di website resmi msfeder contohnya seperti ini kemudian setelah kita mendownload maka yang pertama adalah kita memindahkan aplikasi atau yang telah kita install di laptop kita pada satu folder saya kasih contoh seperti ini kita rename folder tersebut menggunakan nama lembaga kita kemudian setelah kita taruh atau simpan dalam satu folder seperti ini maka kita klik buka aplikasi msnya kemudian kita login menggunakan akun kita setelah kita masukkan user dan password maka kita klik login nah proses login berhasil ini adalah satu lembaga kemudian dari sini kita bisa masuk dengan menggunakan lembaga lain caranya adalah kita tutup ini kemudian kita kembali pada rar atau file winner nya kemudian kita ekstrak dengan menggunakan folder kemudian kita rename sesuai dengan nama jenjang atau lembaga setelah kita rename kita buka kemudian klik dua kali atau double klik atau bisa klik kanan kemudian klik open kalau muncul seperti ini kita klik run setelah itu kita masukkan user dan passwordnya kemudian kita get data in login dan proses login sukses nah ini adalah jenjang MI jadi aplikasi ms feeder ini bisa digunakan pada lebih dari satu aplikasi walaupun menggunakan satu laptop atau satu PC jadi jadi sarannya adalah jadi demikian sahabat media bersatu tutorial kali ini bagaimana cara menggunakan aplikasi MS lebih dari satu aplikasi dalam satu komputer atau laptop demikian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe ini dengan cara klik subcribe kemudian tekan tombol loncetnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari media bandar satu sampai jumpa di tutorial berikutnya selamat menikmati